Akhlakul Imam, remaja penyandang Tunanitra, warga Halaban, kebupatan 50 kota ini, rumahnya tidak pernah sepi dari kunjungan anak-anak yang ingin belajar tafis di rumahnya. Sehari-hari kegiatan remaja yang biasa dipanggil imam ini disela-sela menjalani kuliah secara daring dari kampusnya di UGM Yogyakarta. Selain di rumah, imam juga berkeliling mengajarkan tafis dari masjid atau musola-musola. Aktivitas ini sudah ia jalani semenjak tahun 2019 hingga saat ini dengan kemampuan yang menghafal Al-Quran sudah enam pondok tafis yang ia dirikan di beberapa tempat. Kemampuan yang menghafal Al-Quran sudah diasah semenjak usia sekolah baik dari lingkungan keluarga maupun di pondok tafis. Ide awal membuat pondok tafis ini berawal dari belum banyaknya pondok-pondok tafis di kampung halaman yang di Halaban dan banyak anak-anak yang berminat untuk belajar tafis yang memperkuat keinginan imam untuk mendirikan pondok tafis dengan menyisikan sebagian uang yang didapat dengan cara menabuk. Di tahun 2018, mulailah berdiri pondok tafis Al-Quran Istiqomah dengan jumlah santri lebih kurang 30 orang. Kemudian melihat banyaknya peminat, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Gajah Mada ini berlanjut mendirikan pondok-pondok tafis di beberapa tempat. Anak dari pasangan Yastril dan Erlis Idris ini mengungkapkan kelima pondok tafis tersebut berkegiatan di masjid. Selain di lima masjid tersebut, ia juga mendirikan aktivitasnya untuk mengajar tafis di kediamannya. Aktivitasnya di pondok tafis masih berjalan seperti biasa, meskipun juga sedang menjalani perkuliahan di UGM, sebab saat ini perkuliahan masih dilaksanakan secara daring. Kedepannya, imam memimpikan untuk dapat terus pengembangkan dan menjalankan pondok tafis didikannya itu. Selain itu, ia juga ingin mendidikan pesantren. Sebenarnya, Alhamdulillah, dari SD itu sudah mulai diarahkan untuk Al-Quran. Walaupun waktu SD kita belum mendapati wadah yang baik untuk menghafal, jadi waktu SD itu masih menghafal mandiri di rumah dan masih belum terstruktur. Baru mulainya itu di SMP. Di SMP, ada wadahnya untuk menghafal di pondok tafis Rodotul Quran, Perantang itu kan. Mulai di situ menghafal dari akhir kelas 1 SMP. di 2015. Nah, dari situlah berjalan terus sampai 2018, Alhamdulillah, waktu itu imam sudah punya hafalan hampir 20 juz. Waktu itu kita lihat fenomena gini, di Pekumbuh kan geliat tafisnya luar biasa tuh. Sedangkan di sini, waktu itu bisa dikatakan untuk kegiatan tafis masih belum semarak gitu loh. Kalaupun ada, nggak banyak gitu loh kan. Sedangkan kecamatan Laris Agu Halaban ini terutama itu bisa dikatakan luas lah gitu ya. Sedangkan tempat tafisnya tidak semarak di Pekumbuh gitu kan. Makanya masih baru dua atau tiga tempat yang memang dia membranding dan menjadikan fokusnya itu ke tafis. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah lima kegiatan yang dari masjid ke masjid, tambah satu di sini gitu loh. Satu di sini, konsep yang di rumah ini sebenarnya sebagai privat gitu loh. Privat, ini kita munculkan dari beberapa keinginan dari peserta-peserta di Pekumbuh Tafis yang lain itu, mereka ingin untuk menambah waktu menghafalnya gitu. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Selistio Ainews melaporkan.